Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Strabis TV Jumpa lagi dengan saya Lili Saalma Nah kita akan berbincang-bincang kembali dalam program UKM Juara Nah kali ini UKM Juara yang hadir adalah UKM Juara yang berasal dari kota Cimahi Kita berkenalan yuk dengan seorang pengusaha dari Cimahi Siapakah dia kita berkenalan Selamat pagi Hani apa kabar Pagi Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dalam bincang-bincang untuk para sahabat Strabis TV Nah disini Hani boleh memperkenalkan diri Siapa Hani yang sebenarnya untuk sahabat Strabis TV Halo Assalamualaikum sahabat Strabis TV Perkenalkan nama saya Hani Handayani Saya pengusaha dari Cimahi yang bergerak di bidang fashion sama tas Oke Yang fashion dan tas ya sekaligus ya Karena ini Nah ini tuh berawal dari kapan nih mulai produksi Kalau untuk Kalau untuk produksinya Berawal kan dari saya yang suka banget gitu ya kan Suka passion Saya tuh minta ke mama Jadi setiap ada produk baru Saya mau bikin baju ini Saya pakai gitu Dibikin sama mama Saya pakai Lama-lama kan banyak yang bilang Oh Hani bagus Hani bagus Selalu jadi trend center Yang akhirnya Saya produksi gitu Alhamdulillah semakin hari kan semakin berkembang usahanya Jadi yang dulunya saya biasa beli Sekarang tuh bisa bikin sendiri Jadi sekarang lebih mengembangkan hasil karya mama gitu Jadi terus yang Hani produksi Selain dari baju yang produksinya mama Yang diproduksi oleh Hani sendiri apa? Kalau Hani paling bantuin Kalau untuk bejaya Hani gak bisa Ya cuma paling Ma ini apa? Ma ini apa? Ma ini gimana? Jadi karena lebih ke peluang yang ada Lalu dikembangkan gitu ya Jadi peluang yang ada Dikembangkan oleh seorang Hani Yang berawal dari ibunya yang suka menjahit Kemudian Hani yang fashionable gitu ya Kemudian banyak teman-teman yang suka dengan Baju atau Yang produksi oleh mama sendiri Akhirnya kan pada pesan-pada pesan Jadi banyak gitu Jadi akhirnya ah ya sudah Kenapa gak coba untuk produksi sendiri gitu Dan setelah diproduksi Semakin banyak-semakin banyak Akhirnya mama yang keteter Karena mama udah tua gitu ya Jadi Hani ah yaudah Hani jadi punya karyawan Akhirnya ada karyawan Saat ini yang karyawan tetap tuh Ada tiga orang Untuk membantu mama gitu Sahabat Straviz TV Ternyata dari peluang yang ada kita Karena UKM itu Harus pandai melihat peluang Dengan adanya peluang seperti ini Maka seorang Hani Meningkatkan kreatifitasnya Dalam pencapaian Apa yang diinginkan oleh Hani Untuk menjadi seorang Entrepreneur kejati ya Nah sekarang kalau misalkan ada pesanan seperti Misalkan pesanannya banyak Atau kan dengan ada karyawan yang tiga itu Apakah bisa terpenuhi? Kalau untuk kemarin ya Kalau pesanan-pesanan masih bisa di handle Sama tiga orang itu Tapi karena kemarin itu alhamdulillah Kan ada program dari kemarin saya Ada kegelar produk Sama tamu bisnis Alhamdulillah ada yang pesan Sampai seribu lima ratus Sisi seribu lima ratus Sisi lah belan biaya Ini karena program pemerintah ya Kebetulan ada kegelar produk Di Cimahi ya Kalau untuk seribu kapasitas Seribu lima ratus bis itu kan Kalau untuk tiga orang Keteter ya Tapi alhamdulillahnya Emang Hani sama punya tim Sama-sama Sama-sama Maksudnya Suka passion Suka tas Di bidang yang sama Bisa dikaryakan juga Jadi dia berbagi Jadi yaudah yuk Mumpung ada orderannya Kita kerjain bareng-bareng Alhamdulillah kita pencar Walaupun kita Karyawan hanya tiga Sahabat strabis tv Walaupun kita punya Karyawan yang terbatas Tapi kita harus punya komunitas Dan dengan komunitas itu sendiri Bisa tercapai Apa yang menjadi pesanan Dari customer kita Jadi Tim berapa banyak Yang dikeluarkan Pada saat Produksi itu harus tercapai Karena Redline Wartinya juga Seminggu itu harus beres Ada yang mempekerjakan Memperkerjakan Beberantelah Sampai ada Sepuluh orang Ditarik Ditarik Tiga orang karyawan Jadi tiga belas orang Untuk mencapai Target yang Deadline-nya itu Di Berapa hari Waktu itu kan Permesanan dari kemarin Dari tanggal Sabtu Sampai ke tanggal Sepuluh orang Harus belanja dulu Jadi produksinya Cuma seminggu Satu minggu Alhamdulillah Karena mereka Sudah profesional Emang dalam sehari Apalagi Kalau untuk Mereka sanggup Kita Gak apa-apa Sampai malam Dikerjain Karena ini Sayangkan peluang Tidak semua orang Bisa mendapatkan peluang Jadi Sahabat Strabis TV Bukan itu Harus berani Mengambil Resiko Ataupun Mengambil Tantangan Ataupun Mengambil Keputusan Yang saat itu Bisa disampaikan Nah Bincang-bincang Kita yang Tambah seru Sahabat Strabis TV Bisa tetap Stay di Strabis TV Channel Youtube Kita akan Kembali lagi Setelah Yang lewat Berikut ini Sampai jumpa